Pilkada ini menentukan harapan masyarakat di 5 tahun ke depan Bahkan bisa sampai 10 tahun Orang di Provinsal ini Kita punya masalah Disampaikan ke beliau Keluangnya solusi Memang seperti itu Dari dulu saya kenal itu selama 2 tahun itu Beliau itu begitu terima Aduan Aduan Keresahan Itu langsung di eksekusi Pertama masalah jalan Ya jalan udah beres-beres dari dulu Jalan itu udah tersebut Banyak itu kan yang mengelukkan Kok orang sampai bayar berjuta-juta gitu Kan gak sih mau bayar situ? Saya belum pernah melihat ucapan beliau Bukan hanya kepada saya Tapi ke para kadang juga yang lainnya Termasuk para konsiklum Itu yang tadinya ngomong A Terus berubah ngomong B Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selam sejahtera buat kita semua Hari ini disamping saya Ada relawan Relawan apa nih? Karisma Karisma Nama saya Satria Juanda Batubara Saya ketua relawan Karisma Kami barisan Hasim Adnan Teman-teman Di Sukabumi itu Di Kabupaten Sukabumi itu Ada satu grup Facebook Namanya diskusi Pemilu Kadak 2024 Kalau gak salah Nah saya baru tahu Namanya Satria Juanda Batubara Ini orang yang Nah Kang Juanda Di Facebook itu kan panas nih Iya Gimana-gimana Menghadapi Teman-teman Di Diskusi itu Iya Masing-masing kan punya pilihan sendiri Iya Yang berpolitik seseorang itu kan gak boleh diintervensi Iya Jadi bebas-bebas aja Cuman Saya melihat banyak relawan itu Yang memang harusnya merepresentasikan calon yang didukungi Tapi kalau kita bicara tentang calon kita ya gak boleh Tidak berbasis dengan data-data fakta Pilkada ini menentukan Harapan masyarakat di 5 tahun ke depannya Bahkan bisa sampai 10 tahun Gitu kan Makanya masyarakat ini harus disajikan data-data yang betul-betul aktual Gitu kan Jangan ngeklaim Jangan ngeklaim Ngeklaim gitu Program provinsi ternyata diklaim itu seolah-olah program beliau Atau calonnya beliau gitu kan Saya menyikapi media sosial ini dengan bijak kok Saya bicara berdasarkan betul-betul by data Kalau kita gak ngomong by data itu nanti kita mau sendiri Relang itu merepresentasikan calonnya ya Kenapa sih dukung Hasim Atman kan Dari banyaknya calon Ada yang saya kenal dan ada yang saya tau dan ada yang gak tau gitu Untuk Kang Hasim Atman ini memang Setelah kita screening gitu ya Oh jadi gak asal-asal mendukung calon nih Enggak, enggak, enggak Karena ada beberapa nama nih Enggak, enggak Sebelum mendukung Kang Hasim itu Juga menelah calon lain Betul, saya juga lihat biografinya Seperti terjangnya gitu kan Saya itu salah satu orang yang pernah Langsung ngajukan ekspresi kepada beliau Kebetulan temen saya juga sama juga Waktu itu ceritanya itu ada petani yang memang mau diadvokasi tentang masalah pertanahan Itu langsung ditanggapi Enggak perlu waktu lama gitu Nah itu langsung ditanggapi Sama dia langsung kunjungan Saya juga kaget temen saya langsung ngomong begini Kang, ini kok dewannya dateng Saya gak tau, saya coba menyampaikan gitu kan Ya udah langsung dia diutarakan gitu kan Dan tujuannya seperti apa Beliau itu langsung jalan dan turun langsung Juga ada ekspektasi ya Biasanya kalau ketemu anggota dewan kan Aduh, susah ya Iya ya Betul kan Kalau misalkan akal pribadi gitu ya Kalau misalkan langsung ketemu sama dewan-dewan lain Pasti berpikirnya kan Wah ini penjodohannya super pertama Iya 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 Saya itu Pas tau rumah Kang Hazim Adnan itu ya Itu pertama gak ada pagar nya kan Gak ada penjagaannya Gak ada security nya Kita mau masuk, masuk aja Kalau beliau ada kita langsung Dipersilahkan masuk dan Mengutarakan maksud dan tujuan kita Terbuka ya Sangat terbuka Jadi kenalkan Hasim pertama kali Pada saat menganvokasi petani itu Iya, itu sekitar 2 tahun lalu Perjalanan selama 2 tahun itu Selain kesan-kesan dia Langsung responsif Ada gak kesan-kesan lain Yang bener-bener Tak terlupakan lah Oh Dan gue bakal dukung ini orang terus Saya itu kan melihat Pertama dari personality dulu Oke Iya kan Kepribadiannya dulu Jadi pada saat saya masuk rumahnya Yang gak ada gerbangnya Langsung ditanya sama keluarganya mau ke siapa Oh gitu kan Pak Hazim gitu kan Oh iya udah silahkan masuk Terus pas ada Pak Hazimnya itu Langsung saya ditanya Udah makan belum? Makan dulu Kan gak kenal ya Kok langsung disebutin makan Gitu kan Dan itu Sustainability kan Berkelanjutan terus Sampai dengan hari ini Oh gak penceteraan di awal aja ya Oh gak Nyata terus ya Oh gak gak Akan boleh tanya sama orang-orang yang memang dekat Atau Orang yang pernah langsung berhubungan dengan Pak Hazim Yang langsung datang ke rumah Pak Hazim itu Bahasa mereka SOPnya itu makan Perspektif saya itu Pak Hazim ini gak pernah membiarkan Kadernya Terus beres gitu Orang-orang di sekitarnya Keluarganya Dan tamu-tamunya itu Kenapa? Yang lebih Membuat saya tertarik Akan kepemimpinankan hasil Only problem solving Kita punya masalah Disampaikan ke beliau Keluarnya solusi Itu lama gak? Cepet ya kan Kita ngobrol Dateng Mengutarakan masalah kita Beres itu Oh ya caranya seperti ini Terus beres itu Oh disini Regulasinya seperti ini Oh saya beres itu Kok dikasih tau ya? Gitu ya kan? Iya 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 Ini memang betul-betul Anggota DPRD yang memang Menjaga amanah rakyatnya Rakyatnya Apa sih kira-kira modal terbesar Dari seorang Kang hasil anda itu Untuk menjadi pepati Kau Modal besar untuk Kang hasil itu Pertama adalah Percayaan dari masyarakat Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Kan saya juga tracking 2019 itu Suara beliau itu 17 ribu sekian Terus di 2024 ini Suara beliau itu ada di 74 ribu Saya coba tracking melalui Liputan-liputan media Oh ternyata Sepak kerjang beliau Pada saat Menjadi anggota DPRD Provinsi itu Betul-betul dilakukan dengan baik Buktinya ya Liputan media itu Banyak yang meliput beliau Pada saat beliau sedang kerja Di dapilnya Selain mengawal aspirasi Beliau ini Banyak juga mengeksekusi ya Bahkan kabar terbaru Itu kalau nggak salah ada Masyarakat Di daerah Jampang Yang memang jembatannya rusak Itu beliau langsung turun Melihat langsung Bahkan beliau langsung ngukur Memang seperti itu Dari dulu Saya kenal itu Selama 2 tahun itu Beliau itu begitu terima Aduan 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 Keresahan Itu langsung di eksekusi Sama beliau gitu Oh Temen-temen tuh Cek lagi Bener nggak Kak Asin Kalau yang punya keresahan Coba langsung ngobrolin sama Kak Asin Kita harus cek Kadang-kadang kita dipandung ke rumahnya Apa nih Tuhan masyarakat saat ini Gitu kan Oh Pak Sekarang itu Tentang masalah jalan Tentang masalah jembatan Tentang masalah Birovrasi Beliau langsung ngasih solusi Begitu melihat beliau Orangnya cekatan Dan langsung mengeksekusi Setiap permasalahan Itu ketular gitu kan Sama kita Saya ingin tahu nih Kang Juan Dekat dengan Kang Asin Sekiranya dia terpilih Menjadi Bupati Dengan kondisi Sukabumi Kabupaten Sukabumi saat ini Sukabumi ke depan itu bakal seperti apa Dibayangkan Kang Juan Sukabumi otomatis Ini belum bersignifikan Dari program-program yang sudah dikeluarkan Pada saat ini Kita udah jelas ya Tujuan dan arahnya Kang Asin itu kemana Pertama masalah jalan Ya jalan belum beres-beres dari itu Jalan itu udah pasti jadi prioritas Terus masalah tenaga kerjaan Banyak itu kan yang mengelukkan Kok orang sampai bayar berjuta-juta gitu Kang Asin mau beres itu? Itu sudah wajib dibereskan Karena apa? Karena diskusi saya dengan Kang Asin itu matang untuk masalah itu Pertama Karena saya juga cukup malah melintang di dunia industrial gitu kan Dan Kang Asin itu pernah dapat masukan juga Dan kita berdiskusi Kok orang bisa ya? Sampai minta bayaran Berjuta-juta untuk masuk ke Pabrik-pabrik Pabrik Jadi poin prioritas untuk Kang Asin begitu Saat beliau nanti menjadi Bupati Ini kita beres ini Dari sektor industrialnya gitu Peng investor datang ke Sukabumi Baik-baik Terus beres gitu mau Memberikan lapangan pekerjaan gitu kan Masa ada si oknum yang harus Entah uang berjuta-juta gitu Untuk masuk ke Pabrik-pabrik gitu Terus beres gitu Peningkatan fasilitas Yang entah itu dari segi pelayanannya Gitu kan Itu sudah pasti Karena memang digarisbawahi Bahwa pada saat UHC itu Menjadi kontroversi di Kabupaten Sukabumi ya kan Itu Kang Asin itu mengarisbawahi sekali gitu Ini masyarakat ini kan Kalau sakit memang harus dikeperoleh pemerintah Karena Undang-Undang 45 juga menerangkan Iya kan Oke Itu bakal berubah regulasi itu ya Seorang Kang Asin Akan dipenuhi Dan akan berkoordinasi dengan THP-PGS Bagaimana caranya UHC itu Iya kan Bisa Dipakai langsung pada saat Masyarakat itu Memang membutuhkan Gak nunggu 14 hari Yakin Kang Asin Gak bakal berubah nih Insya Allah Jika terpilih Taunya Gak amanah juga Sama Saya ingin menghasilkan itu 2 tahun Hmm Kebetulan Intens Pertemuan itu sekitar 1 tahun Saya belum pernah Melihat ucapan beliau Bukan hanya kepada saya Tapi kepada kadar juga yang lainnya Termasuk para pengsepulung Itu yang tadinya ngomong A Terus berubah ngomong B itu Sepanjang keseharian beliau juga Saya tahu Gitu kan Ucapan yang juga Gak ada yang berubah Gitu kan Nah itu banyak lah Kita lihat juga Orang ngomong Ah nanti saya janji jam 5 ya Ternyata Iya 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 Ternyata pagi 16.02 kan janjinya Nanti datangnya jam 7 jam 8 Gitu beliau enggak Jadi keyakinan saya penuh Bukan hanya Pada saat saya mengalami hal tersebut Termasuk teman-teman lainnya Kalau kader-kader lainnya Mengucapkan hal yang sangat lama Suka bumi berkah Oleh hasil mana Suka bumiku maju Oleh bupatiku Hasil mana Bukur Suka bumi Suka bumi Suka bumi